Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dr. Ziki Yombana di The Neuro Vlog Oke, di The Neuro Vlog kali ini saya akan memperkenalkan atau menyigung setintas sedikit tentang Suatu zat yang selama ini dikambing hitamkan oleh masyarakat kita Yaitu apa? Asam urat Nah, kita akan kenalan dengan asam urat ya Jadi kalau kita tahu asam urat ini selama ini dikaitkan atau dihubungkan dengan segala sesuatu menyebabkan badan menjadi sakit Betul ya? Oke, jadi gini Asam urat itu adalah suatu hasil metabolisme atau zat sampah dari suatu zat yang namanya purin Nah, purin ini ada dalam makanan Hampir semua makanan mengandung purin Tapi memang ada banyak makanan yang lebih mengandung purin, lebih tinggi ya Misalnya, daging-dagingan, kemudian sayuran hijau, golongan kacang-kacangan Nah, ini tinggi akan suatu senyawa yang bernama purin Nah, purin ini digunakan oleh tubuh? Tidak sih sebenarnya Ya, dia digunakan untuk metabolisme dan untuk zat, apa, untuk metabolisme zat-zat lain Terus terang dia digunakan Tapi, kelebihan purin yang sangat tinggi ini akhirnya dihancurkan Dalam bentuk uric acid atau asam urat Nah, asam urat ini adalah hasil pemecahan dari purin yang kebanyakan Asam urat ini normalnya akan hilang sebetulnya Tapi kalau memang terlalu banyak, dia akan ditumpuk Ditumpuknya di mana? Dia ditumpuk di sendi Terutama sendi-sendi kecil Ya, yang nanti akan menyebabkan suatu penyakit namanya pirai atau gout Sendi-sendi kecil itu di mana? Paling sering misalnya di jari-jari Kemudian di sini, terus kemudian di jari kaki Ya, itu dia Jadi bukan di sendi-sendi besar Seperti orang suka mengeluh lehernya sakit gara-gara mungkin asam urat Enggak, enggak mungkin Karena asam urat itu adanya di sendi-sendi kecil Kemudian, apalagi bahayanya dari si asam urat ini Asam urat ini kalau memang terlalu tinggi Dia bisa ditumpuk atau mengkristal Sehingga menyebabkan batu ginjal Yang kita sebut namanya batu urat Nah, kalau memang ada terjadi batu Dan batunya memang sudah menyebabkan ginjal menjadi bengkak Adanya gangguan aliran saluran air kemih Baru menyebabkan nyeri pinggang Bukan si asam urat menyebabkan nyeri pinggang Karena nyeri pinggang, nyeri tengkuk, pegel di tangan dan segala macam Itu kemungkinan besar karena gangguan saraf Bukan karena si asam urat Tapi sayangnya memang kita lebih mengkambing hitamkan Apapun di dalam tubuh kita kalau kita sakit adalah Satu asam urat, dua kolesterol Padahal tidak ada hubungannya sama sekali untuk kasus yang saya sebut tadi ya Dan untuk pembahasan kolesterol, saya sudah ada videonya, silahkan simak Oke, jadi begitulah perkenalan mengenai si asam urat Yang intinya asam urat itu adalah hasil pemecahan dari metabolisme zat yang bernama purin Nah, makanya kita harus bijak-bijak lah mengelola kombinasi makanan Karena kalau makanan yang kita seimbang, maka tidak ada zat yang terlalu berlebihan Dan asam urat ini bisa diobati? Bisa, dengan cara apa? Ya, kontrol makanannya, kemudian bisa gunakan obat-obatan untuk khusus menurunkan kadar asam urat darah Dan biasanya tidak terlalu rumit, biasanya akan sembuh sempurna Tapi memang bisa berulang lagi tergantung dari gaya hidup dan gaya makan kita Oke, semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb